Terdakwa Richard Elezer Pudiang Lumiu atau Baradae menanggapi kesaksian Putri Candrawati terkait dengan adanya pemberian iPhone 13 Pro Max kepada dirinya Riki Rizal dan Kuatma Ruf seusai Brigadir J dieksekusi. Dalam tanggapannya, Elezer membantah kesaksian Putri Candrawati yang mengaku tidak pernah memberikan handphone tersebut kepada para ajudan. Elezer mengatakan pemberian iPhone bahkan dengan janji uang senilai total 2 miliar rupiah itu benar adanya diberikan oleh mantan majikannya. Terlebih, ia mengaku memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Ada pun bukti yang dimaksud Richard Elezer, yakni berupa foto yang menampilkan tangan Putri Candrawati dan Ferdi Sambo saat memberikan ponsel iPhone. Bahkan, Elezer menyatakan akan menghadirkan bukti tersebut dalam sidang hari ini saat dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Sebelumnya, terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat Putri Candrawati membantah telah memberi uang kepada tiga mantan ajudan atau ADC Ferdi Sambo. Ketiga ajudan tersebut ialah Richard Elezer atau Baradae, Riki Rizal dan Kuatma Ruf. Ada pun bantahan tersebut disampaikan Putri Candrawati saat bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir C di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember. Banjelis Hakim lantas menanyakan kembali dengan memperjelas nominal pemberian uang tersebut, yakni Rp1 miliar untuk Baradae, Rp500 juta untuk Kuatma Ruf dan Riki Rizal. Hakim kembali bertanya soal narasi pemberian handphone bagi ketiga ADC tersebut. Putri pun kembali membantah pertanyaan Hakim. Diketahui istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati sempat mengucapkan terima kasih kepada Richard Elezer atau Baradae setelah Brigadir C ditembak mati. Tak hanya kepada Baradae, Putri juga berterima kasih kepada Riki Rizal atau BRIPKRR dan sopirnya Kuatma Ruf yang mengetahui peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Hal itu diungkapkan jaksa dalam surat dakwaan Ferdi Sambo yang dikeluarkan ke Jaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya ucapan terima kasih, pasangan suami istri Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu memberikan hadiah sejumlah uang kepada ketiga saksi yang disebut di atas. Ferdi Sambo disebut memberikan amplop putih berisi mata uang asing kepada ketiganya. Total nilainya mencapai Rp2 miliar, dengan rincian BRIPKRR senilai Rp500 juta, Kuatma Ruf Rp500 juta, dan Baradae Rp1 miliar. Namun amplop tersebut kembali ditarik dan berjanji akan memberikan setelah kondisinya sudah aman. Selain uang, Jaksa juga mengungkap Ferdi Sambo memberikan hadiah handphone yang tergolong mewah kepada ketiga ajudannya itu. Jaksa mengungkap Baradae, BRIPKRR, dan Kuatma Ruf tak sedikitpun menolak hadiah yang diberikan Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton!